Badai masalah bertubi-tubi menimpa Taki Malik. Setelah sang ayah tersandung kasus dugaan penyimpangan, kini giliran Taki Malik yang tertimpa masalah dugaan penggelapan dana umrah. Kabar mengenai kasus dugaan penggelapan dana umrah yang menyangkut nama Taki Malik diungkap oleh Adam Deni lewat Instagram miliknya belum lama ini. Dalam unggahannya, salah seorang yang diduga jamaah umrah meminta agar dana yang dipercayakan pada Taki Malik lewat Taki Jantur dan Travel agar dikembalikan lantaran tak menemui kejelasan. Adam Deni tampak peduli dengan permasalahan yang menimpa sang korban tersebut. Lantas dia pun membantu sang korban untuk menagih dana yang digelapkan oleh suami Serel Talib itu. Kini, Adam Deni mengaku telah berhasil mengantongi identitas 74 jamaah travel milik Taki. Bahkan, dari 74 jamaah tersebut, Taki Malik mampu mengantongi lebih dari 1,2 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!